Hai assalamualaikum bosku ketemu lagi bersama saya di channel Canggunung ya seperti yang saya bilang di video kemarin waktu pemasangan granit meja lapur di video kali ini saya mau berbagi cara menempel potongan adu manis granit sekaligus nanti kita akan sedikit pinggul ya rekan-rekan nah ini adalah granit yang akan kita pas tempel adu manis ya untuk tebal granit ini kurang lebih sekitar 1,4 cm ya rekan-rekan sedangkan nanti untuk jadinya kita tempel seperti ini untuk potongannya ini saya buat 4 cm ya jadi nanti terlihat kesannya itu lebih tebal nah sebelum kita sambung ataupun kita tempel tentunya untuk bagian granit kanan kiri ini antara yang kecil dan besar itu sudah kita potong yang miring ya itu sekitar potongan 45 derajat agar nanti membentuk sudut siku 90 derajat nah disini sebelum kita balik untuk posisi granitnya kita tempel menggunakan lakban kertas tetapi hanya separoh ya rekan-rekan lakban kertas yang tempel di bagian jalanan tiang lebar ini cukup separuh saja nah setelahnya setelah kita tempel menggunakan lakban kertas untuk posisi granit ini kita balik ya untuk menempelkan potongan granit adu manisnya ataupun potongan yang kecil ini tinggal kita tempelkan saja ke lakban yang sudah tadi kita tempel di awal ya rekan-rekan ini kita tempelkan saja seperti ini nah selanjutnya tinggal kita tempel dan kita cek dulu ya rekan-rekan untuk sikunya untuk memastikan ini sudah bisa siku ya kalau belum berarti ada potongan yang mungkin kurang rata kurang dari 45 derajat itu perlu kita perbaiki lagi untuk potongannya menggunakan gerinda rekan-rekan nah setelah jadi selanjutnya ini kita akan buat ya untuk lemnya nah untuk lemnya sendiri disini saya menggunakan lem fiberglass ya Nah untuk belinya lem ini saya beli di toko-toko material itu biasanya ada ya rekan-rekan untuk isinya sendiri di botol yang besar ini adalah resin ada botol kecil juga ya ini adalah katalis ataupun pengeras dan ada serat fiber cuman ini nanti nggak saya gunakan dan juga saya gunakan nut warna hitam ya karena untuk granit yang kita sambung itu warna hitam selanjutnya kita campur antara nut dengan resin ya rekan-rekan dengan yang botol gede ini kita campur menjadi satu dan kita aduk-aduk sampai nut dengan resin ini benar-benar tercampur merata kurang lebih seperti ini rekan-rekan nah selanjutnya kita campurkan katalis ataupun pengeras ya untuk katalis ini jangan terlalu banyak ya rekan-rekan apalagi di cuaca yang panas itu nanti belum selesai kita oleskan takutnya sudah mulai mengeras ya dan selanjutnya kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur ya antara resin dengan katalis ini jadi nanti kemungkinan saya nggak bisa geser untuk kamera ya rekan-rekan saat penempelan ataupun pengolesan lem pada granitnya nah selanjutnya tinggal kita tempelkan saja untuk lemnya ya pada potongan granit nah ini adalah fungsi dari lakban kertas ya rekan-rekan jadi mencegah untuk lemnya itu jatuh ya ini pengalaman karena pertama itu saya nggak kasih lakban kertas pas jadi kering itu banyak yang bolong ya rekan-rekan ada beberapa lah yang bolong jadinya nanti kurang maksimal harus kerja dua kali nah selanjutnya tinggal kita tempelkan saja ya setelah lemnya sudah merata kita tempelkan dan juga jangan lupa kita cek ulang untuk sikunya untuk memastikan untuk penempelan ini sudah pada posisi yang siku setelah itu bisa kita kunci ya ataupun kita matikan menggunakan lakban kertas yang kita tarik ke arah belakang seperti ini nah untuk lebih memperkuat kita lapisi lagi ya rekan-rekan di bagian sudut menggunakan lem yang sama seperti tadi kita lapisi ke seluruh sudutnya seperti ini ya rekan-rekan agar nanti untuk hasil menempelnya itu bisa lebih bagus lebih kuat nah kurang lebih seperti ini ya ini tinggal menunggu proses pengeringan nah kebetulan ini saya penempelan itu di sore hari jadi mungkin besok ini baru saya finish ya rekan-rekan baru bisa kita pinggul ya dan ini adalah seterah kering ya jadi ini saya tempel kemarin ini paginya sudah kering dan ini juga yang bagian panjang sudah saya pinggul ya rekan-rekan seperti ini untuk mempercepat waktu disini untuk pinggul hanya pinggul sedikit saja dan ini ada sedikit yang bolong jadi harus saya tambah lagi ya rekan-rekan dan nanti akan kita lihat untuk peminggulan itu ada yang pendek ya rekan-rekan bagian pendek itu belum saya pinggul nanti akan kita lihat untuk proses peminggulannya nah tadi yang pertama saya menggunakan pisau potong ya rekan-rekan untuk langkah yang pertama tetapi untuk videonya gak tersimpan nah untuk langkah yang kedua disini saya menggunakan fleksibel dengan grip ataupun fleksibel dengan nomor 60 nah disini untuk video saya percepat ya rekan-rekan nah untuk fleksibel ini saya setelah fleksibel 60 selanjutnya itu saya menggunakan fleksibel dengan grip ataupun nomor 120 ya rekan-rekan agar nanti videonya gak terlalu lama untuk caranya sama seperti ini nah setelah menggunakan fleksibel 120 kita gunakan pad ya rekan-rekan seperti ini ini saya langsung pad 1000 ya karena kebetulan untuk alatnya juga gak lengkap disini juga saya gunakan dimmer ya untuk mengatur kecepatan dari mesin gerindanya jadi kalau gak pakai dimmer seperti ini dengan kecepatan yang normal untuk gerinda ini itu sangat geter ya rekan-rekan dan juga kurang maksimal nah disini juga kita campur menggunakan air ya agar lebih licin ini tinggal kita lakukan saja sampai kita rasa halis nah setelah menggunakan pad 1000 sudah cukup disini saya menggunakan pad 3000 ya rekan-rekan jadi untuk alatnya ataupun padnya saya juga keputulan tidak lengkap ya karena bukan khusus di tukang granit jadi hanya menggunakan alat yang seadanya saja dan untuk caranya tinggal kita poles-poles seperti ini ya selama juga tetap menggunakan air seperti proses pada awal ya yang menggunakan pad 1000 nah setelah kita rasa cukup ini bisa kita lap ya supaya kering nah yang terakhir ataupun finishing disini saya menggunakan obat poles ya untuk obat poles ini banyak macamnya tinggal teman-teman cek aja di online ya obat poles granit tetapi disini saya juga tidak mempunyai ya untuk alat polesnya jadi saya hanya gunakan alat sederhana saya gosok menggunakan kain biasa ya rekan-rekan manual tanpa menggunakan mesin ini tinggal kita gosok-gosok saja seperti ini sebenarnya lebih bagus lagi lebih maksimal kalau kita poles ataupun kita gosok menggunakan mesin ya rekan-rekan ya dan ini adalah hasilnya ya rekan-rekan dengan menggunakan alat yang sederhana istilahnya enggak komplit ya untuk alat-alatnya tetapi juga bisa menghasilkannya lumayan lah dan untuk video kali ini tentang cara menempel aduk manis granit dan juga cara pinggul granit ini kalau teman-teman suka jangan lupa like comment dan juga bagikan ke teman-teman yang lain dan kalau suka dengan channel ini silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman dapat pemberituhan ketika channel ini ada video terbaru dan tentunya saya juga bisa lebih semangat lagi untuk membagian video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya selamat menikmati